Sejak dibuka beberapa waktu lalu, saat ini wahana yang tersedia di Danau Sipin menarik bagi wisatawan. Di antaranya berkeliling Danau Sipin dengan Ketek Hias. Namun sayang wisata Danau Sipin yang ditargetkan menjadi wisata unggulan Jambi tersebut belum dikelola dengan baik. Pemerintah Kota Jambi pun tahun 2021 ini masih mengalokasikan dana untuk pembangunan Danau Sipin. Kabi Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi, Momon Sukmanafitra mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 2 miliar rupiah untuk pembangunan pembuatan bronjong sepanjang 50 meter, serta pelebaran jogging trek sekitar 1 meter, kurang lebih sepanjang 200 meter. Pembangunan tersebut dilakukan mengingat saat ini jumlah pengunjung ataupun wisatawan Danau Sipin cukup meningkat. Selain itu, hal ini menjadi kesempatan bagi warga sekitar untuk merau pundi-pundi uang. Terlihat bulan ketek kias dan bebek-bebekan berdiri di dermaga siap untuk disewakan. Selain itu, tarif parkir juga dipatok tinggi. Hal ini membuat pemerintah Kota Jambi akan membantu BUMD Siganjai Sakti untuk mengelolanya, salah satunya kawasan wisata Danau Sipin ini. Berapa lebarnya? Berapa lebarnya? Nomornya 1 meter? Ya, ada kondisi di sana kan? Berapa panjang bang? Panjangnya itu kurang lebih, 200 meter. 200 meter. 2 miliar anggarannya. Tadi ada perliparaan, ada bantunya. Anggannya setelah berjalan. Suci Mahyanti, Jambi TV Sampai jumpa di video selanjutnya.